yo friends segede mobil men welcome back to Fransanjaya channel hanya mainan yang mempersatukan kita olahraga ala Fransanjaya unboxing statue segede ini friends dua box kalian bisa lihat ongkos kirimnya aja bisa beli satu mainan hampir satu juta friends gapapa yang penting hakiki ini yang ada depan kalian dua box adalah Edward Newgate versi mudanya karena biasa statue studio bikin yang versi tua Oyaji udah sekarat ini dia versi gagah-gagahnya versi muda the strongest man in one piece yang katanya digadang-gadang powernya hampir sama-sama Goldy Roger so let's go kita unboxing thank you so much buat temen gua Andre Hartanto kalian follow IG nya karena di collect one piece yang luar biasa dasyat sendal sampai putus fans saking gedenya men wah ini tingginya hampir satu meter coy ga main-main jadi Bruan kalian one piece lovers wajib subscribe man wah ini saking gedenya ya gua gua bisaถuk kedusnya friends Uh Wuh Lihat, spoilernya, manual booknya, ini sih mameen, friends. Pantesan dapet dua box, coy. Ini box yang pertama. Oh, ini sih edan kedepisan, friends. Nih, kalian lihat. Ukurannya satu per empat skill. Ini udah setara satu per dua. Karena memang si New Gates ini ya, dia itu badannya nggak normal, friends. Edan! Ini hakiki sih. Keterlaluan kalau kalian nggak subscribe, friends. Ini lawannya Monster Man. Jangan khawatir, masih ada satu box lagi. Semangat, karena ini adalah klik mata yang hakiki. Gura-gura, domi! Ini gedenya sama, tapi beratnya dua kali dipat, friends. Kebayang segede apa biasanya, men. Ini udah kayak latihan b-shape dua jam, friends. Lu cobain, adanya beratnya, adanya. Gak lo soalnya nempel, ini kayaknya. Dia pintar, karena di setiap ujungnya, siku-sikunya, dikasih karton tebal gini, friends. Supaya lebih aman sih. Bisa tuh, friends. Dapat es batu, men. Gak lo, friends. Ini baru satu ya. Sebelahnya lagi ada lagi satu, men. Ini sebab kalian super raksa-raksa sih. So, kita akan rakit ke dalam ini video tergede di bulan ini, friends. Kayaknya. Jadi bulan, kalian mau terselur, wajib subscribe. Come on, come on. Wuh, man. Friends, jadi gue gak berani unboxing di meja kaca. Itu meja legend. Udah kurang lebih 700 video gue bikin. Karena ini seperempat, jadi rasanya, jangan deh. Mendingan kita di lantai aja, friends. Ini brandnya adalah Jack Private ya. 001, 1 per 4. Kalian lihat, walaupun bawahnya bunder, tapi atasnya anti-mainstreaming. Jadi ini kayak potongan dari kapal merin, rasanya. Ada kayak meriam-meriamnya. Kemudian ada kayak kayu-kayunya, friends. Wah, ini udah. Gue gak tau sih bagian dari kapal sebelah mana. Saking udah hancurnya, friends. Entah lambungnya kah, atau buritannya kah, udah gak jelas, men. Ini dia hajar sama sih Edward Newgates. Lu bayangkan. Oya Ji, udah tua, punya tenaga, kayak gitu, friends. Zaman dia muda, sengoku mah disintrek mental. Enggak sih. Zaman si sengoku muda juga dia ngeri, friends. Hah? 9,2? Hah? Tuh, kita tes efek ombaknya. Penasaran? 9,49, men. 9 kilo, 9 kilo. Baru 2 part, udah 18 kilo, friends. Tapi ini memang clear, transparan resinnya bener-bener bagus sih. Dia efeknya itu udah kayak bener-bener ombak, friends. Kalian perhatikan ada buih-buih di atasnya. Bagus, karena sering kali ya, banyaknya studio pake buih-buihnya itu di cat putih, friends. Ini si Jack buih-buihnya itu pake clear transparan resin yang bening. Jadi gak di cat. Kalian lihat, efeknya itu kayak pecahan kaca tempered. Atau kayak es batu, friends. Menarik banget. Berat, tentunya. 9 kilo, men. Hampir 10 kilo. Jadi, kita tempel di... Wah, ini ngelih, friends. Nah. Oke. Pelan-pelan. Oh, dia nempelnya dari pinggir. Ini kuat gak ya? Ini juga gak kalah berat sama mereka, friends. Anggap 9 kilo juga. 27 kilo, men. 1 per 4 skill. Ini kostumnya, dia Oyaji jaman dia masih muda. Menarik, karena bajunya beda sama Oyaji jaman tua. Dia lebih kayak Prince bajunya itu ya. Kayak pirates-pirots yang kekinian, flamboyan gitu lah. Bajunya agak mengkila, friends. Shining-shining gitu. Efek-efek kerutannya bagus. Otot dalemnya massal. Celananya, pake celana jeans. Kalian perhatikan ada teksturnya juga. Oke, kerut-kerutnya dinamis, sepatunya sepatu boot coy. Rapi, ada tekstur kayak kulit jeruknya. Wow. Figurnya aja amazing. Ya harus lah, karena semakin gede, harusnya bikinnya semakin gampang, friends. Ini kita tempel di... Wah. Pelan-pelan, men. Uh. Gue paling ngeri ya, kalau statue segede munding, posenya ekstrim. Takutnya teguling, ngegubrak, selesai. Asik, friends, karena manual booknya lumayan keren ya. Dan dia berwarna. Masih efek-efek ombaknya. Yang ini lebih keren karena biru tua banget. Kayak lautan yang dalem. Nah. Satu lagi. Wow. Jadi konsepnya ya, si Edward Newgate, dia itu kayak lompat dan itu ngehajar landasan kapalnya. Akhirnya belah, berantakan, efek ombaknya kayak yang biur gitu, men. Basah. Pelan-pelan. Wow. Gue udah gak bisa ngomong apa-apa lagi sih. Jeng, 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 jeng. Jadi, jubah belakangnya udah kayak segede baju anak gue, friends. Bahannya semuanya dari polistun. Gak ada yang dari kain, gak ada yang dari kulit. Kalian lihat, dalemnya dia bertekstur. Jubahnya pelan-pelan, friends. Ini kalau pecah ya, dibenerin pun gak akan bisa, men. Nah, luarnya dia bertekstur. Oke, kalian lihat. Kemudian ada logo kebanggaan dari Shirohige Pirates. Dia kayak semacam timbul gitu juga, friends. Biasanya kan selalu di-chat ya. Ini si Jack Pirates dibikin timbul. Ngeri. Karena ini nempel ke belakang punggung yang bolongnya ini, friends. Ray, lu harus batuin gue, Ray. Lihat tuh si penuh aja, Ray. Wah, ini kalau tinggul ini pecah. Gatuh ya. Selesai, men. Harga diri martabat Edward Nuget sih selesai, men. Nah, masuk. Oke. Gede, berat, tapi posenya amazing. Lihat, jubahnya itu dia berkibar, coy. Gagah banget sih. Karismanya dapet banget. Kalian yang mau beli ini ya, gue rasa kalian harus mempertimbangkan space lemari kalian, friends. Diameter 60 sih udah gak mungkin. Lemari gue ya, eh lemari gue. Meja gue ini diameter 60. Kalian bisa lihat. Offside, coy. Thank you so much, Andriya Hartanto. Gila, gue bahagia banget sih ini. Kalian follow, friends. IG temen gue, kolektor One Piece yang dasya juga koleksinya. Uratnya, skin tone-nya amazing. Farises-farisesnya, kukunya, dia lagi megang sesuatu, friends. Iya. Kalian jangan berpikir yang gak-anggak. Dia lagi megang tongkatnya. Tongkat senjata, friends. Bukan tongkat yang lain. Jadi karena tinggi banget, gue jadi gak gitu kelihatan, friends. Nah. Oke. Satunya lagi. Nah. Masuk sini. Wow. Wow. Ini masangin juga susah, friends. Nah. Bisok. Gak gak, gue apa ya. Gue mind blowing. Lihat ini figure ya. Ini kalau mau gede ya. Di tengah itu udah bener-bener center-nya gitu lah. Orang bakalan kagum melihat statue segede ini, tapi detail gitu, friends. Nah, ini goloknya. Tinggal kita taruh di... Oh, di bawah sini nih. Nah. Wah. Wah. Shiroige gak lengkap tanpa efek gura-gura nomi, friends. Ini gura-gura nomi-nya juga spesial. Karena ada sedikit warna ungunya. Biasanya kan putih sama biru. Kalau kalian perhatikan ini ada ungunya, friends. Keren. Dari clear transparent resin juga. Efeknya kayak pecahan gempa bumi. Ya, ini yang satu kita tempel ke efek dari ininya, friends. Buih-buih ombaknya. Nah, kembalian. Oke. Yang satunya lagi berarti... Oh, seberangnya, friends. Aduh, ini ngeri, men. Iya. Nah. Kalian lihat ada lubang. Kemudian ada magnetnya. Kita tempel di sini. Wah, ini si senjatanya memang gak aduh gini ya. Lanjut. Ini tinggal yang kecil-kecilnya nih. Ini lebih asih, friends. Pertama, seperti biasa, ada umbay-umbay-nya. Jangan sampai lengah. Walaupun dia kecil, kita tetap kudu hati-hati. Karena kalau gak hati-hati, efeknya bakalan sedih, friends. Oh, ini efeknya agak kayak karet, friends. Jadi bukan resin ya. Karena mungkin takut patah. Sini. Yang satunya lagi di... Sini. Lengan dari jubahnya, friends. Kita tempel. Wah, di belakang sini nih. Puternya pelan-pelan. Meja gue udah ngejerit, coy. Ya. Hati-hati. Jangan sampai ada kesoil. Ini. Kita tempel. Oke. Dia bahannya dari magnet juga, friends. Terakhir tinggal kepalanya, friends. Jack Spirer, baik dia kasih kayak semacam bus-nya. Karena kita dapet dua kepala. Satu yang pake topi, satu lagi yang polosan, friends. Jadi, kepalanya yang satu gak mau bazir. Bisa kita taruh di bus-nya. Ya, radang nyewa. Karena OYIJ muda, Edward Newgates, dikasih bunga-bunga gini, men. Jadi kayak Rapunzel. Kenapa bunga-bunga, coba? Oh, ini kayak semacam monumen kayaknya. Pesannya jadi kayak di kuburan gitu, kan. Tapi gak cocok. Karena dia kayak... Tuh, masa di kuburan kayak gini, men. Yang ada bisa kabur, coy. Nah, ini kita harus ngeraki, friends. Satu lagi, head sculpt-nya. Kita pasang dulu. Beard-nya yang warna putih. Panjang banget. Jadi, dia dari mulai muda, jenggotnya, kubisnya udah mulai panjang, friends. Nah, kayak gini ya. Gue sih lebih suka dia pake topi ya. Karena lebih kayak bajak lautnya aja. Sebentar, ini gue colok dulu ke hidungnya, men. Nah, kayak gini. Kemudian jambang yang ini, tempel di pinggir sini. Kayak gini, friends. Sebelahnya lagi. Ini di sini. Bebas. Pilih kalian mau yang mana. Coba kita pasang yang ini dulu ya. Jangan lupa. Yes, satu kata ini spektakuler. Gue yakin kalian yang nontonnya juga akan berkata demikian fans. Spektakuler Edward New Gates, parah, berat, gede, tapi gak cuman volumenya yang gede, kualitasnya juga mantem fans. Thank you so much sekali lagi buat temen gue, Andrea Hartanto, kalian bantu follow IG-nya fans, dia salah satu Nakama One Piece yang koleksinya juga luar biasa. Gitu aja, unboxing terlama, tercapek, termelelahkan, tapi jiwa semangat fans, ngeliat hasil karya statue yang luar biasa ini sih. So, gitu aja gue Pran Sanjaya, comment, gimana menurut kalian raksasa ini worth it gak, keren gak, comment guys. Gue Pran Sanjaya, see you in the next video, salam! Hanya One Piece anime, mainan yang mempersatukan kita, bye bye, God bless you, God bless Indonesia. Subscribe, wajib, now, sekarang. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax